Di Duga Remblong, sebuah truk bermuatan air mineral menabrak sebuah rumah makan di Jalan Jamin Ginting, kilometer 55-56 di Desa Dolatrayat, Kecamatan Dolatrayat, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, pada Kamis siang. Akibat kecelakaan ini, mobil truk bermuatan air mineral terguling dan menabrak bangunan rumah makan beserta isinya. Beruntungnya, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Menurut Ibtu Polta Kutahean Kanit Lantas Polsekta Brastagi, truk awalnya mengisi muatan di pabrik air mineral di Daulu dan hendak mengantarkan muatan ke Kota Pematang Siantar. Namun tepat di kilometer 55-56 Jalan Jamin Ginting, tepatnya di tikungan Tebu Manis truk mengalami remblong dan menghantam sebuah rumah makan atau biasa dikenal dengan warung Tebu Manis. Untuk sementara, satuan lalu lintas Polsekta Brastagi masih mendalami dan melakukan proses olah tempat kejadian perkara. Sementara itu, supir yang mengemudikan truk tersebut masih dalam penyidikan pihak kepolisian. Dapat keterangan dari supir yang kita langsung cek ke TKP bahwa kenderaan tersebut BK8025CP mengalami remnya blong. Blong, itu korban sendiri seperti apa ini Pak? Untuk korban tidak ada, hanya kerugian materi saja. Luka-luka pun tidak ada. Tadi sudah kita cek langsung dan kita sarankan untuk rumah sakit, kita lihat juga dalam keadaan sehat-sehat supirnya. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal yang melibatkan mobil truk bermuatan air mineral. Akibat kecelakaan ini, satu rumah makan rusak di bagian depan. Dan sopir truk masih dimintai keterangan di Polsekta Berastagi. Dari Karo Sumatera Utara, Bayu Pramana melaporkan.